Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman sebangsa sengarit Gimana kabarnya dan kembali lagi di Ludiaka Video Dan di kesempatan pagi hari ini teman-teman Saya sudah berada di Pasar Rewan Sukorjo Kabupaten Kendal Pasar Rewan Pon Sukorjo Di pagi hari ini tanggal 19 Oktober 2020 Tepatnya hari Senin Pon Dan bisa dilihat kondisi Pasar Rewan ini Pada kesempatan pagi hari ini Sekitar jam setengah delapan Dan belum begitu rame untuk pasarnya sendiri teman-teman Dan ini baru saja masuk Tapi saya langsung disambut dengan sapi petinga Teman-teman bisa mengamati Tapi ini entah majer entah masih produktif Tapi kayaknya masih produktif teman-teman Bisa dilihat seperti itu Dan teracaknya ini tebal-tebal Baik yang depan maupun yang belakang Termasuk istimewa Untuk kaki maupun teracaknya sendiri Kemudian untuk sapinya juga cukup tinggi Dan untuk panjangnya juga lumayan panjang Bisa diamati seperti itu Belum tahu ini punya siapa teman-teman Karena memang saya baru saja tiba Kemudian tidak ada orang yang menjaga Atau yang mengawasi sapi yang ada di depan saya ini Untuk jenisnya sendiri adalah sapi simental Dilihat di bagian kaki Bagian depan maupun yang belakang Kemudian ekor kepala Ada warna putihnya Termasuk Bisa dibilang super Kita coba lihat Atau bergeser ke bagian belakang Bagian paha belakang Seperti ini Termasuk lebar juga Kalau biasa di depan saya ini Adalah milik atau lapak Bapak Riyati dan Mas Setiawan Ada babon-babon lumayan banyak juga Yang dibawa oleh beliau Dan kalau dilihat Untuk warna talinya Sama dengan sapi yang ada di depan saya ini Apakah ini juga termasuk milik Bapak Setiawan Atau tidak Belum tahu Tapi kalau dilihat dari Apa tali Atau ikatan keluh Dan Ikatan leher ini Warnanya sama Sama-sama kuning Dan bisa diamati juga teman-teman Terutama di bagian Susu atau puting Dia berjumlah 4 Dan Termasuk mantep Termasuk bagus Jadi memang di Pasar Hewan Sukorjo Kabupaten Kendala ini Teman-teman Banyak sekali Sapi-sapi betina Karena mayoritas daerah sini Masih Stembreeding Dan Kalau teman-teman Mau berburu Terutama pedetan sapi jantan Juga bisa datang ke tempat ini Karena memang banyak juragan Dari daerah Wonosobo Maupun Magelang Yang mengambil atau berburu pedetan Di Pasar Hewan Skorjo Kabupaten Kendala ini Dan ini penampakan Sekali lagi Dari bagian belakang Mantep teman-teman Semisal Tidak major Atau masih produktif Dos kandos Ternyata benar teman-teman Untuk Satu ekor Sapi betina Yang ada di Sebelah sana Adalah milik Bapak Riadi Belianya ada di Sebelah sana Atau sama Dengan sapi-sapi Yang ada di bagian Sebelah sini Sapi-sapi betina ini Ini kita Coba lihat lagi Tadi saya juga Sempat bertanya Kepada Bapak Riadi Mengenai harga Sapi yang ada Di depan saya ini Katanya Dibanderol Dengan harga Rp24 juta Kemudian Sempat ditawar Oleh jagal Dengan harga Rp21 juta Belum tahu Ini Masih produktif Atau tidak Karena memang Belum dicek Entah itu Sudah bunting Atau belum Dan belum tahu Juga teman-teman Apakah Sapi yang ada Di depan saya ini Doro Atau Bapun Kita coba Lihat di bagian Tanduknya Dan ini teman-teman Kalau diamati Dari bagian Tanduk Tanduknya sendiri Masih Apa Masih normal Masih Halus Belum ada Tanda sapi Tersebut Sudah melahirkan Karena Biasanya Kalau sapi Yang sudah Melahirkan Dia Sudah ada Kerutan Dan Kalau dilihat Dari gigi Ini baru Poel Tiga biji Kayaknya Teman-teman Atau Satu pasang Setengah Jadi perkiraan Sudah Tiga tahunan Untuk sapinya Tiga biji Tiga biji Tapi yang Gigi ketiga Belum copot Nampaknya Tapi sudah Tumbuh Itu bisa Diamati Agak kurang jelas Karena memang Tidak bisa Membuka Secara langsung Tapi kalau Dilihat Sekilas Memang gigi Tetapnya Dia berjumlah Tiga Atau Satu pasang Setengah Oke teman-teman Mungkin cukup Sekian dulu Video kali ini Terima kasih Sudah menonton Jangan lupa Untuk subscribe Channel VAK Video Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih